Itu Selin si bayi titan raksasa lompat-lompat Selin berhenti Waduh runtuh kalau begini Selin Selin berhenti Yeh, Selin menang Kali ini Selin mau sambil nari aja deh Kalau gak boleh lompat Iiii Selin menang Selin happy Aduh gimana ini Meletapkan joget-joget Selin Ah joget ah Selin berhenti Pak Sato Benjol nih aku Gak apa-apa Ada tomat di kepala Mujiro Nanti kalau saya perlu Buat masak-masak tinggal petik Ih Pak Sato ini Oke Saya umumkan pemenangnya Oke ini ada 6 juara ya Pemenang pertama dapat rumah Dan yang lainnya dapat uang Juara ke enam adalah Gondrong Aku benang Akhirnya aku benang Wah Dedi hebat Oke Juara kelima adalah Pak Ping Saya hebat Lebih hebat dari Pak Gondrong Pak Ping ini Udah-udah Yang penting aku menang Oke Juara keempat Mio Yuta Bocil Karena nilainya sama ada 2 nih Menang kita Masih pinteran Mio Dedi Kamu ini Oke Juara ketiga Yuta Mio Besar Karena nilainya sama Jadi ada 2 nih Wah kita menang Kak kita menang Asik banget Kita lebih hebat dari Dedi ya Kalian ya potong uang saku Eh enggak enggak Dedi Oke selanjutnya Juara kedua Nah ini murid paling pinter nih dulu Se SMA Sakura Sakura Wah aku menang Iya aku menang Wah Dada lebih hebat dari Dedi Eh udah kamu diem Bocil Oke dan juara pertama Selin Baby Titan Raksasa Yang akan mendapatkan rumah mewah Hah Selin menang Hah Selin menang Huhuhuhuhu Selin menang Happy Selin menang Selin menang Selin menang Aduh Selin Aduh Selin Jangan lompat Selin Waduh Waduh kok gempa ini Ah gempa lagi Gempa Gempa Itu Selin Si bayi Titan Raksasa Lompat-lompat Selin berhenti Waduh runtuh kalau begini Selin Selin berhenti Yeh Selin menang Kali ini Selin Mau sambil nari aja deh Kalau gak boleh lompat Ah Ih Selin menang Selin happy Aduh gimana ini Malah tambah joget-joget Selin Ah joget ah Selin Berhenti Ih Tante Kalau gitu Anterin Selin Selin ke rumah mewahnya Oh yaudah Kalau gitu yuk Waduh Selin Untung gak runtuh Tadi Selin Sangat happy Eh Selin sangat happy Kakak happy Alicia maksudnya Eh bukan Mio Aduh Kamu di gimana sih Eh Nana Kita naik apa Kesana Eh itu Ketinggalan itu Si bayi kembar Oh Nana Tungguin Ayo ambil mobil dulu Yuk kita naik mobil Eh aku ditinggalin Cika nyusul ya Wah seneng banget Oh Dede hebat juga Bisa juara enam Iya dong Sekali-kali Aduh Yuta kenapa di atas ini Tenang-tenang Yuta Eh saya ditinggalin Eh Paping nyusul Ya ampun Sakura yang betul dong Ya ya yaudah nyuk Nah ini kita udah sampe Emang bisa masuk itu rumahnya Bisa lah Eh Nana tungguin Wah Selin beruntung banget Eh Nana Sebentar lihat dulu Dede kamera Hahaha Dede Keren banget Wah kita gak apa-apa gak menang Kan Selin pasti mau Kita berkunjung ke rumahnya Selin Eh sebentar Dede kamera ngapain Kesamping-samping gitu Coba diting Aduh ke rumah orang Dede-dede Kalau gitu bangun di belakangnya Dede Di belakangnya masih kosong Kamu Emangnya bangun gak pake uang apa Itu ada ebeknya Ya ampun Dede Sepanjang pinggir itu Kolam renang Tapi gak nyebur apa kita Kalau datang Ya jangan lompat-lompat Masuknya Mio Dede Tolong lihat Dede Semuanya Mewah Kok mewah Mewah Dede Waduh Dede Eh Dede Dede Punya padam gak keliatan Pintunya hitam Eh Kalaupun pintunya putih Juga gak keliatan Mio Kamu gimana sih Tuh lihat Dede Wah ada ruang kerjanya Wah itu bisa kerja disitu Emangnya kamu yang kerja Enggak Dede kan bisa duduk disitu Selin Nanti mau mampir ya Main-main kesini boleh Oh boleh Boleh Kalau mau kesini Boleh datang Silahkan datang Ini kan milik bersama juga Kan Selin bisa menang Soalnya Dianterin sama Om Gondrong Sama tentu Sakura Wah Selin Nah begini loh namanya Bocil yang berbakti Seperti Selin ini Jangan kayak kamu Mio Dede ini apaan sih Mio kan gak dapet rumah Gimana sih Sudah-sudah Diem kamu Mau dibalikin ke masa lalu Eh jangan Dede Mio betah disini Ayo Dede cepetan Direview Iya-iya ini loh Direview Kok direview Direview Gimana sih kamu ini Mio kan baru belajar Bahasa Inggris Dede Tuh kamu ini Ih kok banyak pintu ya Dede Kenapa kok banyak pintu Yang mana Dede Tau Sebentar Eh ini tadi Tau gak siapa yang bangun Eh Mio-Mio tau Ini katanya itu Punyanya Kak Pitri Oh Kak Pitri Yang pemain sinetron itu Eh bukan Dede Gimana sih Dede ini kok Pitri pemain sinetron Sejak kapan pemain sinetron Yang mana Pitri Dede Itu loh Dede Sakuber yang terkenal Yang bisa bangun rumah-rumah Mewah Oh gitu Eh Dede Kalau bisa bangun rumah mewah Berarti terkenal juga Ya tergantung Dede Kok tergantung sih Ya tergantung Ada yang nonton apa enggak Aduh ya sudah deh Eh Dede juga gak cocok Dia jadi YouTuber Dede cocoknya jadi YouTuber aja Ih apa sih Utang blooper Dede Eh gak lagi ya Eh pkepok pulang aja Dede Eh ngaco deh Wah Andai beruntung Oh tapi Dede beruntung Habis ada kamu Iko Iko Habis ada Mio gimana Habis ada Mio Aduh Dede pening Mio Apa Dede Kamu ngapain pake sayap Ini Mio berpikir Andaikan aku punya sayapku Kan terbang tinggi Terus Terus sayapnya lepas dan putus Menimpa Dede Eh ngaco deh kamu Mana ada lagu kayak gitu Yang betul tuh Andaikan aku punya sayapku Kan terbang tinggi Melintasin apa ya Melintasin itu restoran-restoran Dede Eh ngaco deh kamu Makanan aja pikiran Aduh Sakura Mio diapain enaknya Udah Dede Mio itu pinter Hmm kakak Iya ya Milka Ini kakak Mio yang pinter 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 dari Hongkong kamu Oh nana Eh ya Didi Eh kok Didi Dede Enggak bener kok Didi Didi itu artinya Didot Kok Didot gimana sih kamu ini Mio Eh Milka Milko Eh Milka Milko Kok namanya Milko Milko Ya itu dulu nana Sakura Waktu hamil Mereka berdua Nidam minum milk tea Setiap hari Sakura Mio ini gimana sih Dulunya itu Sekolahnya gimana Pinter apa enggak ya Enggak tau juga Njuong Sebentar Didi inget-inget Kayaknya kamu dulu Suka salah-salah deh Mio ini masih disini Sudah di masa depan Bukan di masa lalu Sebentar Didi Ini apa Didi Sakura Ini apa Sakura Itu biasanya teman Untuk nonton bioskop Wah Didi Didi sejak kapan Jadi pemain film Bukan Mio Nonton film Nonton bioskop Bukan Didi Jadi pemain film Eh kenapa kesini lagi Soalnya Mio ngantuk Didi Kamu ini Udah Ike Nantuk Udah ike Nanti aja tidurnya Ayo Didi Kita liat Eh Sakura kamu kemana Eh muncul lagi Ini balkonnya Ini balkonnya Wah Didi Mio gak keliatan Ya iyalah Kamu masih sebegitu Mana bisa keliatan Didi Eh Didi Bukan Didi Didi Eh Didi lagi Eh Iko Panggil Didi bisa gak Ti Ya pintar-pintar Ti Eh kok Didi Salah Didi Dodi Eh Iko Dodi Aduh Sejak kapan ganti nama Endrong sudah liat-liatnya Bapak sudah liat-liatnya Udah kamu kok gak ikutan naik Eh biju juga Ini loh enak Lihat kolam renang disini sejuk Eh yaudah ini mau kemana lagi Mau ke toko ramen Oh iya Laper-laper Eh Mio ditinggal Eh Cika kemana Lagi foto-foto katanya Didi Yuta nyusul ya Eh si Cika masuk Aduh Cici Cici kok di atas Uh uh Mau di atas Biar sejuk Eh aduh gimana sih Ayo yuk Ini kok ke toko ramen Eh kok sih mbak juga sih Yang jaga kayaknya Eh gimana sih Didi Sebentar Didi Ya ampun Mio kok ditinggalin Sebentar Mio Mio dishoot dulu Ini katanya Toko ramen terbaru Disini enak-enak semua Katanya Mio Makanannya Didi makanannya kan cuma ramen disitu Oh gitu ya Ya iyalah namanya toko ramen Didi Tapi ramen itu ngomong-ngomong Apa ya Aduh Mio Ramen itu Mie Tapi macem-macem Ada Baksonya Ada dagingnya Ada sayurnya Ada telurnya Ada Mio gak disitu Eh yang gak ada Gimana sih kamu Coba lihat atasnya Didi Yaudah lihat atasnya nih Kenapa masuk ke situ Didi Emangnya mau cuci tangan Iya nih Didi Ini gimana sih Oh Itu bisa buat tempat beristirahat Didi Tapi kenapa itu ada kamarnya ya Iya Didi Itu kalau capek kita bisa istirahat disitu Mungkin bayar Didi Oh gitu ya Itu atau kita mau merias diri Mau merias diri Emangnya mau kemana Mau ke pesta Kamu ada-ada aja Eh tapi bagus ya tempatnya ya Sakura ya Iya bagus Eh atau itu tempat mbaknya disitu Eh ngaco Eh ayo-ayo Kita masuk dulu yuk Yaudah yuk kita masuk Eh ini masuk langsung pesan apa enggak Sakura Lihat-lihat dulu Silahkan silahkan Eh mbak Kamu lagi Bukannya kamu di itu Di tokonya Miksu Oh iya Itu saudara kembar saya Ya ampun Sama kayak yang penjual tiket Didi ini gimana sih Udah-udah Eh gak jadi beli Ntar mbak Mau lihat-lihat dulu Aduh drong gimana sih Masa mau lihat-lihat dulu Selin gak ikut Gak cukup tempatnya Oh yaudah yaudah Loh Sakura disini ada TV-nya Itu Mio mau jadi artis Eh kok Mio mau jadi artis Itu TV kok Sebentar sebentar Didi kenapa Mio Lihat tuh dicermin Kenapa Lihat tuh Didi benjol Iya nih benjol Gara-gara Tante Cika Dilihat Aduh Sakit gak Didi Ya sakit lah benjol Didi kalau sudah besar bisa dipetik dong Dijadikan ini tempe penyet Eh ngaco deh kamu Aduh Mio Mio kamu di gimana sih Didi jangan keluar masuk Keluar masuk Udah Didi ngapain Mio mandi disini Mio lapar Bawakan Iya ya sebentar Sebentar Didi Nah pinter Eh ayo Selin Selin sudah lapar Yaudah udah ayo 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 Pesen ya Mbak Pesen ramen Mbak 10 porsi berapa ya Oh totalnya 100 ribu Yaudah yaudah ini Silahkan ditunggu ya Iya iya mbak Dapat diskon gak Ya gak dapet mas Hmm enak ternyata Sakura ramennya Iya Eh biju Cika mana Gak tau tuh katanya Mau diet foto-foto dulu katanya Aduh gimana sih Ini si Cika Eh Mio enak Mio Hmm enak Eh yang lain kok gak masuk Ya katanya makannya di luar Lebih enak lebih sejuk Ada ada aja Eh Cika kamu kemana aja Aku tadi foto-foto di depan Kamu ini Eh Nana Itu ada tempat es enak Miksu yang baru lagi Haa Masih mau makan kamu Yalah Oh oh drong Aku juga kurang kenjang nih Ayo ayo Aku juga Eh Selin ayo Selin Jangan ngelambun Iya iya Loh Deddy Nana ketinggalan Sakura kamu nyusul ya Eh dong Ih gondrong ini gimana sih Istri sendiri ditinggal Ya kamu harusnya ditinggal Eh jangan dong drong Istriku dong Hah biju memang yang terbaik Kakek si gondrong Aduh kenapa sih Aku mesti sepupuan sama kamu Eh aku kok ditinggal Kok gantiin Sakura Sudah kamu diam aja kuncerit Eh ini ini tempatnya Wah drong Tempatnya bagus banget Ini cabang yang lain lagi ya Iya Eh silahkan silahkan Mau pesan Iya mbak Mau pesan Eh 10 ya Rasa vanila Oh iya 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 Sebentar ya Saya siapkan dulu Totalnya berapa mbak 80 ribu Ini mbak Yaudah tunggu sebentar ya Dedeh Ayo cepetan Iya sebentar sebentar Nah ini Wah ada pajang jumbo Waduh enak banget Iya enak nih Wah ini es yang terkenal itu Ini lebih besar ya Dari yang kemarin ya Iya soalnya ini di pusat kota Terus kalau yang kemarin bukan di pusat kota Iya itu agak lebih kecil Oh gitu Oh enak banget Eh Selin Nambah nih om Oh Mio nambah juga Aku nambah juga Ya ampun Cika Eh mas mas Belum bayar mas tambahannya Ya ampun Yaudah yaudah aku bayar dulu Mbak jadi berapa mbak Jadi totalnya 100 ribu Hah 100 ribu Iya mereka tambahnya dua kali Astaga Duitnya gak cukup Gimana ini Aduh Bicu Uangmu cukup gak Sambah gak cukup Cika kamu nambah berapa kali Nambah lima kali Bicu Aduh gimana sih Eh gimana sih Gimana dong ini Gak cukup uangnya Aduh mbak Uangnya gak cukup Gimana Bayarnya besok aja ya mbak Kalau uangnya gak cukup Berarti Kalian berdua Harus kerja disini Apa Kerja disini Ya tuh Kalian berdua Aduh si Cika Gimana sih pakai nambah Iya nih garasi bocil Eh Dedy kan juga ikut makan Eh enggak lah Tadi kan Dedy cuma makan satu Tapi kan Nici punya Mio juga Sudah jangan protes Kalian Harus kerja disini Sampai jam 12 malam Jam 12 malam Aduh jam 12 malam mbak Aduh mbak Ampun mbak Sudah sudah jangan banyak protes Eh Sakura 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 Kamu balik rumah deh Ambilin uangku Hehehe Uang di rumah kan udah dipakai belanja kemarin Aduh jadi gimana dong Udah deh Sekali kali Dedy jadi penelayan Eh kok nelayan Mio Pelayan Aduh kamu ini Eh Cika Ambilin uangku dong Cika di rumah Hehehe Udah aku pakai juga Biju Buat beli Lato-Lato Kan putus 10 waktu latihan Hehehe Gimana sih Cika Wah nasib kita Biju Iya Gimana sih Cika 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 Gimana sih Cika